selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kita lihat selamat menikmati 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 Five of Cups Eight of Wands Nine of Swords Dia stres ya, depresi Tentang the journey-nya dia Three of Wands Page of Swords Karena dia memantau kamu Dan dia belajar Tentang perjalanan hidupnya dia Yang penuh dengan ketakutan Penuh dengan merasa bersalah Terutama dalam Communication sama kamu Disini dia banyak sekali Ketidakbahagiaan ya Terutama dalam progres Kehidupan suksesnya dia Terutama Percintaan disini Dia banyak dihantui Tentang perjalanan cinta Dia memantau Kamu Page of Swords Oke So aku lihat disini ada You are always right Usually like Karmic have other persons Behind me Karena dia Mengabaikan kamu ya Five of Swords Kamu sudah coba untuk jelaskan Tapi kamu diabaikan Dan dia meninggalkan Kamu begitu aja Sekarang Apa yang dia Pertahankan Apa yang dia inginkan Dengan egonya Dia tidak dapat apa-apa Semuanya sia-sia I hate karmic Ya Karena karmic ada orang lain Dan dia diabaikan Ya Karmic ada orang lain Dan dia coba untuk berpikir Tentang penyesalannya dia Kehilangan kebahagiaannya ini Dengan kamu Kenapa Karena only You have the key to my heart You are the impressed Hanya kamu yang bisa Membuat dia bahagia Membuat dia Merasa sempurna Membuat dia Banyak keberkahan Cinta Ketulusan Dia baru merasakan Hal itu sekarang Oke Aku lihat disini juga ada Even you have a new partner And kids from them Inside my heart I will always love you Because you are the soul partner I'll let him go Dia coba untuk mengimbangi Coba untuk healing sekarang Dan dia coba untuk belajar sabar Ya Karena dia merasa Kamu memang adalah soulmate-nya dia Twin flame-nya dia Karena disini ada Yian dan Yang Jadi Dia gak bisa Melepaskan kamu Ya Dalam batinnya dia Sebenernya I do miss you so badly Hubungannya sudah ending Dia merasakan kerinduan Ketika kita sudah Mengendingkan suatu hubungan Ya dari Perjuangan kita Yang tidak Diindahkan Dia baru merasakan Rindu dengan kita Karena dia merasa Hampah Ya Dengan Si karmik tersebut I remember I remember all those Caring things you did to me Are really missed us For a sword Dia merindukan Mengenang kembali Mengoreksi kembali Apapun yang terjadi Di masa lalu Dia coba pakai logika Tapi dia Memimpikan kamu Tentang keperduliannya Kamu terhadap dia Dan dia rindu akan Hal itu Dia lelah Ya Dia takut pada dirinya sendiri Dia takut Kebeduliannya kita ini Akan ending Only a karma Can give me to learn To listen Live And the bad things Ya Like I said Pace of Wands Dia masih banyak bermain ya Tentang Kehidupan dia yang buruk Sekarang dia harus belajar Walaupun dia masih immature Sifatnya Tapi dia harus belajar Mau tidak mau Karma Tentang Sedang berjalan I remember When I meet you first Dia merindukan Dan dia sangat Sangat rindu Sama kamu Ya Dan dia sedih Ketika dia mengingat Pertama kali ketemu Dengan kamu Entah kamu Yang ditinggalkan Oleh pasangan Dia coba untuk Mengisi hatimu Tapi ternyata Dia yang meninggalkan Kamu Dan menyakiti kamu Dan Ya dia merindukan Kamu disini Ya guys I just not ready now Five cups Ya Dia belum siap Untuk melepaskan Kamu Dia belum siap Untuk Move on I'm not ready To move on Makanya Dia bingung Stres ya Tentang Perjalanan Cintanya Dan juga Komunikasi Dengan kamu Dia bingung Dia takut Komunikasi Dengan kamu Karena dia melihat Kamu sudah menjadi The Empress Seseorang yang penuh Dengan kebahagiaan Penuh Dengan keceriaan Penuh Dengan keberkahan Kita lihat Purple Sword Penuh Nine of cups Nine of cups Nine of cups King of wands Empress Ace of cups Exactly You are The queen The temperance The high precious The dead Lovers First word The Hermit Base of Wands The Devil Wow, what he had there Five of Pentacles Eight of Swords Five of Cups The King of Cups The Emperor The Sun The Knight of Wands Energinya selalu bermain Dia coba mengontrol Mengontrol kebahagiaannya Dia, tentang petualangannya Dia Ya, dia selalu berpetualang Ya Dia ingin kembali sama kamu Yang sudah sukses Sudah mampu Menghasilkan suatu komitmen Entah itu keuangan kamu Sudah membaik, lebih baik dari dia Dia coba untuk datang ke kamu Ataupun memberi kabar ya Tapi aku lihat disini Dia melalui alam bawah sadar terus ya Karena Five T Perjalanan Twin Flame Five T Mencari jati diri Dalam spiritualnya masing-masing The Knight of Cups The King of Wands Ace of Cups Dia selalu berharap ya Mendapat cinta baru Dengan harapan Cinta barunya ini lebih tulus dari kita Sebenernya Dia yang selalu menduakan Ya Dan Dia selalu memberikan janji-janji manis ya Ya Untuk bisa menggapai harapannya Karena dia merasa dipercaya Siapapun yang dia hadapi Terutama tentang percintaan Karena dia orangnya Gairah yang namanya seksual Dan juga kehangatan ya Begitu, kebahagiaan Ini orang selalu pikirannya tentang Ini ya Making love ya Disini aku lihat The high priestess The lovers And the hermits Perjalanan Twin Flames sangat spiritual Deeply Like I said Five T Ini jelas banget Ya Sudah lima dimensi Yang mana Dua-duanya saling diam Saling membenahi diri Tapi memang Berbeda level benahannya ya Dan Disini dia ingin kembali Dan dia memantau kamu Ya Dengan orang pinternya juga Dengan dirinya dia sendiri Ya Ya Disini Tapi dia juga masih ada rahasia dari kamu Tentang cintanya yang lain Karena fisik The devil It was sword And the king of cups Depression Dari cara dia memendam perasaannya dia ke kamu Cara dia memantau kamu Cara dia Mendominasi kamu Dan mencurangi kamu Dari perselingkuhan Dia bisa aja Dia juga depresi tentang ilmu hitamnya Dia sendiri Ataupun dari orang ketiga Yang tadinya Dia harapkan bahagia Dia harapkan Ada kesempurnaan Tapi ternyata Toxic Harapannya dia dengan orang ketiganya Dan Aku lihat Rencananya dia untuk ke kamu itu Kembali ada Tapi Dia banyak ketakutan Ya Ketakutan Untuk kembali sama kamu Terutama dari Drama yang dia buat sendiri Saat ini Kalau aku lihat Dia coba mencintai dirinya dia sendiri Tapi dia masih memendam Perasaannya dengan kamu Ya Dia masih berharap Ya Bisa kembali sama kamu Bisa Ya Disini Aku lihat Aku lihat disini Aku lihat disini Five of swords Nine of cups Nine of cups Oke Dia akan Dia akan Pertahankan Apapun Untuk Harapan dan Cita-citanya dia Bahkan Dia bisa meninggalkan kamu Tanpa kata Demi Kepuasanya dia Ya Disini Tapi Tapi Ternyata Kepuasan yang dia kejar Membuat dia kecewa sendiri Dan Dia banyak kehilangan Kesempatan Tentang masa depannya Dia Ya Terutama kesuksesan Bersama kamu Karena dia melihat Kamu sudah Bahagia Sudah sukses Sudah Berkah Ya Banyak sekali keberkahan Dikelilingi Untuk kamu Terutama Tentang percintaan Karena dia melihat Ketulusan Cinta di kamu Ini membuat dia Menyesal sekali Ya Dari cara dia Meninggalkan Kamu The temperance And The high prices Belajar sabar Belajar Belajar untuk Tidak ambisi Belajar Ini juga bisa Belajar ambisi Bisa dia Belajar untuk Memantau Memantau kamu Ya Melalui spiritual Ataupun Melalui media Sosial Ya Di sini Aku lihat Ya Karena dia ingin memulai sesuatu yang baru lagi dengan kamu Transformation Ya Aku lihat di sini Kenapa Ya Karena dia lelah Dengan kesendirian Dia takut Dengan kesendirian Tapi Tapi Dia tetap ya Dengan sifat Immature Bahkan Dia juga optimis Dengan Cara-cara negatifnya Dia Untuk mendapatkan kamu lagi Ya Aku lihat di sini Karena Dia orangnya Immature Dan selalu bermain Bahkan selalu memakai Topeng Ya Untuk Obsesinya Dia Bahkan Dia juga bisa menggunakan Ilmu hitam Pelet Segala macam Mengirimnya Untuk kamu Ya Di sini Untuk kamu Dan cinta barunya dia Dia kirimnya Seperti itu Tapi Ya Dari hasil Peletnya dia Hasil Toxicnya dia ini Membuat dia Kehilangan segalanya Kehilangan percintaan Dan Banyak skandal Yang membuat dia Stress Depression Bahkan Banyak ketakutan Dalam dirinya Karena tidak ada Kebahagiaan Yang dia dapat Ya Karena dia Obsesi dengan Cinta baru Dan juga dengan Kamu union Kekacauan Pada dirinya Dan di sini juga Aku lihat Dia kacau tentang Spiritualnya dia Kacau tentang Kedewasaannya dia Bahkan di sini Dia menjadi orang Yang tidak bisa Move on ya Untuk memikirkan Kamu Harapannya dia Bisa kembali Sama kamu Ada 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 ingin Kembali sama kamu Ingin Union Kembali Tapi itu Dengan cara Pelet Telepati Untuk kamu Dan orang baru Oke So Aku harap Ini bisa Rishoni buat kamu Karena dia Terperangkap sendiri Dari skandal Dia Ini membuat Dia tidak Bahagia Kedalam kehidupannya Dia Bahkan dia juga Kacau ya Tentang kedewasaan Dan spiritualnya Dia Di sini Dan dia menyesal Belum bisa move on Dari kamu Aku harap ini bisa Rishoni buat kita semua Jangan lupa Di subscribe Di like And comment Channel aku Laki Take care of you guys Tengah Tengah Tengah